Intro Kegiatan khatam Al-Quran dan salawat ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Acara ini dihadiri oleh asisten Haja Sensiana, alim ulama, cendikiawan dan pelajar serta tokoh agama di Kabupaten Karimun. Selain menghatamkan Al-Quran, para jemaah juga turut membacakan salawat nariah sebanyak 4.444 kali. Selain itu juga dilaksanakan pemberian santunan kepada 40 anak yatim piatu yang berasal dari 4 kecamatan yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Karimun. Saya sudah acara kegiatan agenda besar kami pada hari ini yaitu khataman Quran Serentak yang dilakukan seluruh Nusantara di Indonesia ini melakukan khataman Al-Quran. Alhamdulillah seperti yang kita saksikan tadi untuk di Kabupaten Karimun sendiri sudah dapat kita lakukan. Khataman ini kita hadirkan memang kita munajatkan dalam rangka untuk seperti dengan tema itu ya keberhasilan dari Panglima Santri kita yaitu Pak Muhammad Iskandar. Ini adalah bentuk munajat kita semoga apa-apa yang kita doakan tadi dapat diijabahkan. Kegiatan ini merupakan salah satu program pembangunan di Provinsi Kepri yang disejalankan dengan generasi Qur'ani. Terlebih di Kabupaten Karimun sendiri sudah berjalan program One Day One Ayat. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau.